Pasnya Ahok difonis 2 tahun penjara oleh pihak pengadilan negeri Jakarta Pusat, Ahok sempat ditempatkan di Lapas Cipinang sebelum akhirnya dipindahkan ke Mako Brimo. Dan di dalam Lapas, Ahok tidak mendapatkan sel khusus. Sel yang dihuni Ahok sama dengan sel tahanan lainnya. Mengadili terdakwa Insinyur Basuki Cahaya Purnama, darah selama 2 tahun. Negeri Jakarta Utara telah memberikan fonis hukuman kepada Basuki Cahaya Purnama atau Ahok 2 tahun penjara. Ahok tiba di Lapas Cipinang dengan menggunakan barakuda. Di dalam Lapas sendiri, Ahok tidak mendapatkan perlakuan khusus ataupun sel khusus. Sebelum dipindah ke Mako Brimo, Ahok menempati ruang orientasi yang menjadi tempat untuk penyesuaian dengan lingkungan baru. Ya Ahok juga akan diberitahu mengenai tata tertib di dalam Lapas. Saat tiba di Lapas, Ahok akan mengikuti rangkaian tes seperti tes kesehatan dan registrasi. Dan kondisi tergini di Lapas Cipinang terbilang kondusif. Untuk arus seolintas juga terpantau ramai lancar. Lapas Cipinang juga mulai dipadati dengan papan kadangan bunga yang bertuliskan kata-kata seruan bebaskan Ahok. Tegakan keadilan maupun kalimat-kalimat yang menyemangati Ahok dan para pendukungnya.